Intro Seorang presenter televisi Indonesia, Sony Valentino Tulung, yang dikenal luas di tengah masyarakat pertama kali melalui kuis Family 100 yang dipandunya pada pertengahan dekade 1090-an mendatangi kediaman kantor pusat Partai Emas di kawasan Jakarta Selatan, Kamis Malam. Kedatangan Sony pun disambut baik oleh Ketua Umum Partai Emas Haji Hasnaini beserta jajaran Partai Emas lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Sony juga memilih bergabung bersama Partai Emas sekaligus serah terima jabatan dan diangkat menjadi Wakil Ketua Umum Partai Emas. Menurut Sony, visi misi Partai Emas yang menjadi daya tarik baginya untuk bergabung bersama Partai tersebut lantaran di dalam visi misi Partai Emas akan membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya kepada kader dan simpatisannya. Selain itu, Partai Emas juga mempunyai cita-cita mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Sementara itu, Ketua Umum Partai Emas Haji Hasnaini berharap dengan bergabungnya seorang presenter televisi Indonesia, Sony Valentino Tulung, yang nantinya bisa mewujudkan cita-cita Partai Emas. Jadi begini, saya sebetulnya kena baik dengan makhluk ayah dari Tua Umum Partai Emas. Karena saya dulu juga di Kabupaten Perjuangan pertama. Nah kemudian berapa, sekitar seminggu yang lalu saya ketemu, lalu saya kira beliau ini punya sesuatu yang saya kira sangat diperlukan oleh sebuah partai politik. Sebagai figur, figurnya luar biasa. Dan itu yang membuat, jujur saja, saya tertarik dan setelah kemudian komunikasi, ya visi dan misinya ini menurut saya pribadi sangat luar biasa. Sebetulnya saya sih sudah tidak terlalu ini ke politik ya, karena saya mengurus bisnis dan sebagainya. Tapi kok, karena memang jiwa politik saya cukup kuat, jadi figur Bu Ketum ini luar biasa. Terutama setelah berbincang tentang visi, misi, nah itulah yang membuat akhirnya saya memutuskan ketika diminta untuk Mas Soni bantu ya bagi Pak Ketum, saya nggak bisa norak. Ya tentu semoga Bapak Soni bisa membantu mewujudkan cita-cita besar partai emas tentunya, tentu kita target sekarang ini adalah fokus bagaimana Kemenpunhan kita bisa terselesaikan. Tapi di 34 provinsi Kemenpunhan kita sudah beres dan kita sekarang sedang menyusun program-program dan konsep dan tentu kita menjalankan hadirnya Bapak Soni Tulung bisa membantu mewujudkan program-program partai emas yang ada yang sedang direncanakan tentunya bukan direncanakan tapi kita sudah membuat pilot project di mana kita membuka lapangan kerja dan lapangan bisnis buat kader sehingga ini bisa bermanfaat buat kader sendiri dan masyarakat tersebut. Dari Jakarta Tim Liputan melaporkan selamat menikmati